Ya, pemirsa beredar di masyarakat isu Perindo dan HT, dukung Zionis Israel, DPW Partai Perindo Provinsi Jambi angkat bicara. Perindo juga meminta agar berita yang telah beredar kepada masyarakat tidak diseberluaskan karena melanggar undang-undang ITE sehingga bisa dipidana. Masifnya beredar berita hoaks dan mengarah ke pencemaran nama baik yang mengatakan bahwa Partai Perindo, terutama keluarga besar Haritanus Sudipyo, mendukung Zionis Israel, DPW Partai Perindo Provinsi Jambi angkat bicara. David Chandra Herwindo, Ketua Harian DPW Partai Perindo Provinsi Jambi, didampingi oleh Ketua DPD Perindo Kota Jambi, Christine Purba, meminta agar berita yang telah beredar kepada masyarakat tidak diseberluaskan karena menyangkut dan melanggar undang-undang ITE sehingga bisa dipidanakan. David menegaskan bagi masyarakat yang telah menghindarkan agar dapat menarik kembali berita tersebut, bila tidak Partai Perindo akan memperkarakan terhadap orang-orang yang menyebarkan berita hoaks tersebut, dikarenakan sangat merugikan bagi Partai Perindo. Menurut Eboi, sapaan agrabnya harus dipahami dulu bahwa konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, itu bukan merupakan perang agama antara Yahudi dan Islam, namun merupakan sudah masuk isu kemanusiaan, isu genosida terhadap rakyat Palestina. Eboi menegaskan saat ini satu-satunya Ketua Partai yang dikunjungi oleh Perdana Menteri Palestina, Dr. Muhammad Setie, saat datang ke Indonesia adalah Perindo, dan Ketua Umum Partai Perindo, Haji Tanu Sudikyo, sudah mengenal lama dengan Perdana Menteri Palestina. Eboi menyebutkan keluarga besar Partai Perindo dan keluarga besar MNC Group juga telah membantu rakyat Palestina dan menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan tahap awal tersebut kepada Duta Besar Palestina untuk Indonesia kepada Hei Suhail Al-Sun sebesar 1 miliar rupiah. Eboi menuturkan DPW telah meminta kepada seluruh DPD Partai Perindo yang ada di Provinsi Jambi untuk melakukan penggalangan dana kemanusiaan peduli terhadap rakyat Palestina, serta direncanakan menggelar aksi sosial seperti membuka posko penggalangan dana di setiap daerah. Bahkan pentas seni seperti yang disarankan oleh Ketua DPW Partai Perindo Jambi, Hendri Atta. Partai Perindo itu sudah memberikan bantuan kepada perwakilan DUBES Palestina yang ada di Indonesia untuk rakyat Palestina sebesar 1 miliar. Ini menjadi tahap awal dan ini akan menjadi wacana atau kegiatan ke depannya. Harapan kami dari DPW Partai Perindo seperti yang disampaikan oleh Bapak Hendri Atan ketelaku Ketua DPW agar meminta seluruh DPD Partai Perindo yang ada se-provinsi Jambi itu membuka posko peduli terhadap rakyat Palestina. Atau mungkin ke depannya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana seperti yang sempat disampaikan oleh Ketua mungkin ke depan kita bisa melakukan kegiatan amal atau kayak band atau musik ataupun kegiatan seni yang lainnya untuk membantu rakyat Palestina. Dan ini masih kami godok terhadap apa yang akan kita lakukan kepercayaan kita terhadap rakyat Palestina. Nah, yang ke-6 kami berharap saya yakin seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi khususnya sudah sangat cerdas. Dengan di dunia digital yang sudah semakin maju yang semua sebagampang harapannya ke depan lebih cerdas pada saat kita menikapin entah itu isu, gambar yang menyuntutkan atau menjatuhkan baik itu organisasi atau partai lain harapnya kita bisa lebih cerdas karena harapannya kami juga masyarakat Jambi yuk kita sama-sama berlomba apa yang bisa kita buat untuk Palestina. Itu harapan kami. David menambahkan secara khusus harapan partai Perindo Provinsi Jambi mengajak kepada seluruh partai yang ada toko masyarakat toko agama organisasi apapun yang mendapatkan barisan untuk membantu seluruh rakyat Palestina agar mendapatkan hak hidup hak perobat hak pendidikan hak makan dan minum dan hak kemerdekaan untuk rakyat Palestina. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!